Semuanya di Balerum Universitas Gajah Mada Yang kami hormati para rektor, para pimpinan universitas, pimpinan perguruan tinggi Di daerah istimewa Yogyakarta Dan juga yang kami hormati rekan-rekan media yang sudah siap di halaman Balerum Untuk kita bersama-sama mendengarkan seruan bersama Pemilu berkualitas demokrasi bermartabat yang diserukan oleh rektor Dan segedap pimpinan perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali acara kita pada kesempatan hari ini Kita akan berdoa bersama Yang akan dipimpin oleh rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Profesor Dr. Phil Al Makin S.A.G.M.A Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Tuhan kami berdoa Semoga pernyataan kami Menjadi bekal Pengingat Moral Tauladan Kejujuran Untuk bangsa Untuk rakyat Untuk para pemimpin kami Tuhan Siang ini Para rektor Berilah kami petunjuk Untuk bangsa yang beragam Etnis Identitas Pilihan politik Agama Beri kami petunjuk Untuk berdemokrasi Beri kami petunjuk Untuk kebijakan Om Swastiastu Namo Buddhayu Salum Perkah Dalam Salam Rahayu Salam Kebajikan Amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya Kita akan mendengarkan Seruan Yang akan Dibacakan Oleh Rektor Universitas Gejah Mada Profesor Dr. Ova Emilia Emmet Ede SPOG Konsultan PHD Kami silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijinkan saya membacakan Seruan moral Rektor Dan pimpinan Perguruan tinggi Yogyakarta Untang pemilu berkualitas Dan demokrasi Bermartabat Sebagai bangsa Kita harus bersyukur Atas banyak perkembangan baik Yang diraih oleh Indonesia Di usia ke-77 Meski tidak menutup mata Bahwa masih banyak Pekerjaan rumah Yang menunggu diselesaikan Semuanya merupakan Hasil kerja kolektif Dan kumulatif Para pendiri bangsa Pemimpin Dan rakyatnya Rasa syukur itu Diekspresikan Untuk mewujudkan Cita-cita Sebagai bangsa Yang berdaulat Dengan berbagai cara Termasuk Peningkatan komitmen Pada pembangunan Perbaikan Tata kelola pemerintahan Pemastian Keadilan sosial Penegakan hukum Dan pengawalan demokrasi Yang bermartabat Demokrasi yang bermartabat Salah satunya Ditandai Dengan pelaksanaan Pemilihan umum Yang berkualitas Pemilu Sebagai mandat reformasi Menjadi pintu masuk Pergantian Dan keberlanjutan Kepemimpinan Dengan legitimasi moral Dan sosial yang tinggi Untuk kemasalahan bangsa Pada tahun 2024 Indonesia memasuki Babak baru demokrasi Dengan penyelenggaraan Pemilu serentak Secara nasional Pemilu Merupakan Aktualisasi nilai Perjuangan kebangsaan Dan pembentukan Konsensus demokrasi Yang mulia Jika berlangsung dengan baik Indonesia Akan menjadi contoh Negara besar Yang mampu Berdemokrasi Secara dewasa Berangkat dari Kesadaran tersebut Kami Para rektor Pimpinan Perguruan tinggi Yogyakarta Satu Mengajak Semua komponen Bangsa Untuk Menjadikan Pemilu Sebagai media Pendidikan politik Guna Pembangunan Moral Bangsa Yang lebih Mengedepankan Nilai kejujuran Keteladanan Dan Keadaban Kontestasi Dalam sistem Demokrasi Dan Menghindari Persaingan Politik Kotor Demi Kekuasaan Semata Dua Menyeru Seluruh Komponen Bangsa Untuk Menjamin Pemilu Berjalan Secara Partisipatif Bagi Seluruh Bangsa Indonesia Dan Tidak Dimonopoli Oleh Segelintir Elit Kelompok Oligarki Yang Mengabaikan Kepentingan Afrik Tiga Mengajak Seluruh Komponen Bangsa Untuk Menghindari Politik Biaya Tinggi Mencegah Politik Uang Dan Menolak Nepotisme Yang Kian Menangkalkan Makna Pengilu Empat Mengajak Seluruh Komponen Bangsa Untuk Menghindari Jebakan Penyalahgunaan Identitas Dengan Politisasi Agama Etnis Dan Ras Yang Berpotensi Menimbulkan Konflik Dan Kekerasan Tidak Berkesudahan Yang Merusak Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Lima Mendesak Para Elit Politik Penguasa Ekonomi Partai Politik Dan Penyelenggara Pemilu Untuk Memberikan Keteladanan Berintegritas Dan Bermartabat Dalam Berdemokrasi Sesuai Konstitusi Enam Mendorong Seluruh Komponen Bangsa Menjadi Warga Merdeka Yang Tidak Mudah Terpengaruh Hasutan Oks Dan Ujaran Kebencian Atau Berbagai Upaya Lain Yang Menciptakan Pecahan Dan Pengelahan Sosial Yang Sering Terjadi Dan Berdampak Buruk Pada Masyarakat Tujuh Menuntut Partai Politik Untuk Menjamin Akuntabilitas Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Serta Memastikan Kehadirannya Di Tengah Tengah Masyarakat Delapan Mengajak Masyarakat Untuk Berpartisipasi Aktif Dan Kritis Dalam Penyelenggaraan Bernegara Dan Bermasyarakat Sebagai bentuk Kualitas Keluarga Negaraan Sembilan Mengajak Semua Komponen Bangsa Untuk Tidak Menggunakan Kebebasan Demokrasi Secara Manipulatif Yang Justru Mencederai Hak Orang Lain Atau Melanggar Konstitusi Dan Sepuluh Mengajak Seluruh Sivitas Akademika Masyarakat Sipil Dan Media Masa Berperan Aktif Untuk Melakukan Edukasi Publik Guna Meningkatkan Literasi Demokrasi Dan Kebangsaan Serta Mengawasi Jalannya Kekuasaan Demikian Seruan Ini Kami Sampaikan Sebagai Bentuk Tanggungjawab Moral Demi Menjaga Persatuan Keadaban Dan Kemartabatan Bangsa Indonesia Yang Kita Cintai Yogyakarta 17 September 2022 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Teman Teman Dari Rekan Media Semuanya Erla Hadir Dalam Acara Seruan Bersama Pemilu Berkualitas Dan Demokrasi Bermat Demikian Acara Kita Seruan Dari Yogyakarta Untuk Indonesia Jaya Terima Sampai Tidak Bum Sedang Tidak Terima Terima Sampai 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 Dari Sampai H Pesan Bapak dalam